Intro Rapat internal Komisi 1 DPR Kamis 8 Desember yang berlangsung tertutup membahas laporan panja RUU Penyiaran yang telah menyelesaikan draft RUU Penyiaran yang merupakan usul inisiatif DPR. Komisi 1 telah menerima laporan panja yang berisikan 170 pasal. Di Komisi 1 ini nanti diminta persetujuan untuk atas laporan yang diberikan karena ada masih beberapa hal yang memang belum mendapat kesepakatan mutlak. Jadi ada perbedaan. Ada soal migrasi dari analog ke digital. Sistem migrasi analog ke digital ada perbedaan. Belum sepakat semua fraksi gitu. Belum bulat. Nah ini kita mau bulatkan di sekarang ini. Apabila kata sepakat itu bisa didapat pada siang hari ini nanti bisa langsung dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI. Jadi belum pengesahan RUU ya. Bukan pengesahan undang-undang baru pengesahan bahwa RUU ini adalah usul inisiatif dari DPR RI. Nah dari situ baru nanti dibahas kebalik. Dari balik nanti kita bahas kembali dengan pemerintah. DIM-DIM pemerintah dan DIM-nya DPR itu nanti dilakukan pembahasan. Tadi itu Panja sudah melaporkan hasil Panja penyiaran berupa draft rancangan undang-undang penyiaran yang baru kepada Komisi 1. Jadi tadi adalah rapat pleno di Komisi 1. Pada intinya Komisi 1 tadi dengan dipimpin Ibu Mutia Hafid sudah menerima hasil dari Panja dengan catatan-catatan yang dari Panja yang diberikan juga. Lebih jauh El Nino mengatakan satu catatan fraksi Gerindra adalah soal pengelola MUKS. Gerindra berpendapat MUKS harus dikelola oleh satu lembaga yakni RTRI. Demikian laporan Pujiat Moko Sarju dan Amin Suhara, Nusantara TV, Jakarta.